hai oke teman kita ketemu lagi di channel arnoese kali ini saya akan memberikan sebuah contoh menuruskan kayu inilah kayunya kita simak dulu videonya pertama-tama kita garis dulu pinggir pinggir kita melubanginya pakai bor ini karena kalau pakai graji pinggirnya itu kena semua jadi kita pakai bor saja memang harus harus pakai bor nanti kita langsung bersihkan sama pahat sama pahat lapikan sama pahat lubangnya dan kita buang pakai bor dan matapurnya itu diharuskan yang pendek karena kalau yang panjang itu pasti patah ukuran matapurnya itu paling besar itu tiga mili biar lubangnya itu enggak terlalu besar nanti kalau matapurnya itu terlalu besar nanti kalau sudah dicatok itu terus ditekan semakin lebar lubangnya kita harus menekannya dengan kuat karena ini cuman kayunya cuman kecil cuman ukuran 3 cm x 7 ya jadi agak ringan langsung kita kancing kita kasih lem dulu kancingnya itu biar langsung merekat sudah dalam lubangnya itu ya separuh dari kayunya kalau enggak separuh nggak bisa nanti sudah di kancing kembali lagi kita tekan yang kuat sampai berbunyi kayaknya cetet gitu langsung di kancing sudah nggak mungkin patah itu kayu itu karena sekali cetet itu langsung dipukul kancingnya itu sudah pasti sudah lurus kita potong dulu kancingnya tadi ya kita langsung lihat hasilnya karena ini tadi kayunya itu terlalu bengkok harus dikasih 2 harus dikasih 2 harus dikasih 2 kancing jadi kita kasih lagi biar tambah jreng tambah lurus seperti tadi kita bor mata bornya itu paling panjang itu 4 cm lah kedalaman bornya itu separuh dari tebal kayunya kalau misalkan kayunya itu 3,5 cm kalau misalkan 4 cm 2 cm dari separuh tebalnya itu ini berhubung cuman kayunya 3,7 cm 3,7 cm 3,7 cm jadi sisa pinggirnya itu 1 cm pinggir dari pinggir itu 1 cm kalau terlalu lebar pinggirnya itu enggak bisa lurus biasanya kalau kayu tebal saya pakainya gini disini di sebelahnya situ kedi saya kasih juga catok dan di sebelahnya juga dicatok kita tekan pakai catok itu ya juga harus sampai berbunyi crack gitu langsung weh sudah kalau bunyinya sudah crack kayunya itu pasti berhasil enggak mungkin patah teman-teman jangan lupa tekan tombol yang muncul tadi biar channel saya ini tambah maju dan saya lebih semangat lagi buat video saya rasa ini sudah cukup kita lihat hasilnya kita potong dulu kancingnya ini dan inilah hasilnya saya rasa ini sudah cukup lurus ini inilah hasilnya dari pinggir enggak kelihatan kalau kayu ini pernah dipotong enggak seperti biasanya ini yang satunya karena tadi kalau dikasih satu enggak bisa lurus ya dan ngelem kancingnya itu diutamakan kalau ada itu lem G lem G lem Korea itu inilah hasilnya kalau menurut saya ini sudah lurus banget ini ya terima kasih buat teman-teman jangan lupa tekan tombolnya yang tadi wassalam nantikan video selanjutnya